Badan Pegawas Obat dan Makanan mengerbitkan pedoman mitigasi penggunaan nitrogen cair pada bahan makanan olahan seperti Ciki Ngebul bagi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Jika tidak dilakukan dengan tepat mengkonsumsi nitrogen cair pada Ciki Ngebul dapat merusak lambung dan mulut. Sempat viral di media sosial, jajanan Ciki Ngebul warna-warni yang bisa mengeluarkan asap dingin telah memakan banyak korban. Para korban yang merupakan anak-anak rata-rata mengeluhkan sakit yang luar biasa pada bagian lampung. Badan Pegawas Obat dan Makanan Bepo telah mengerbitkan pedoman mitigasi resiko penggunaan nitrogen cair pada bahan pangan olahan. Salah satu isi pedoman tersebut adalah makanan yang mengandung nitrogen cair harus disimpan di dalam tabung dengan suhu 50 hingga 52 derajat Celcius. Namun, lantaran jajanan tersebut termasuk dalam kategori makanan siap saji, maka Bepo memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan edukasi di lapangan. Bepo menyatakan jika dikonsumsi pada bahanan dalam kondisi nitrogen cair bisa menimbulkan luka bakar serius pada mulut, saluran pernafasan, hingga lambung. Terlebih, kandungan nitrogen cair juga sangat berbahaya bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit asma. Cairannya itu mengandung gas yang sangat tinggi sekali, 700 kali tekanannya. Ini sudah tahu sendiri kan, jadi kalau kena kulit, melepuh atau crossbait istilahnya, melepuh. Kemudian kalau dikonsumsi tertelan, bisa rap cermin, apa namanya, hidup lambung. Menanggapi rekomendasi Bepo, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur meminta kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi jajanan ciki ngepul yang berbahaya bagi tubuh. Tapi yang jelas ini memberikan kontribusi masalah baru, khususnya yang tempat jualan makanan itu tidak memberikan edukasi yang betul buat masyarakat. Sebelumnya puluhan anak sekolah dasar di beberapa daerah mengalami keracunan, usai menyantap ciki ngepul warna-warni. Para korban mengalami keluhan nyeri hebat pada bagian perut usai mengkonsumsi jajanan ciki ngepul. Tim Liputan AI News melaporkan.